Intro Akibat hujan dengan intensitas tinggi yang menggunjur wilayah Sumedang selama sepekan terakhir, 1 hektare pesawahan di desa Sukajadi, kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami longsor. Hektaran sawah dan pemukiman terdekat pun terancam tergerus, lantaran adanya retakan yang meluas. Material longsoran pun menutupi satu-satunya aliran air irigasi warga. Tidak hanya itu, sawah di sekitar area longsoran pun terancam tidak bisa digarap lantaran perlahan tergerus longsor. Salah seorang warga mengaku terancam merugi puluhan juta rupiah akibat kejadian ini. Petugas BPBD dan aparat setempat meninjau langsung lokasi longsor dan mendata sejumlah area pesawahan yang mulai terdampak dan mulai mengalami retakan. Tak hanya pesawahan, longsor juga mengancam pemukiman terdekat yang berjarak hanya 100 meter dari area longsor. Seperti inilah kondisi pesawahan memiliki warga Wiharja yang longsor di desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sawah seluas satu hektar ini tanahnya tergerus air hujan dengan ketinggian 15 meter. Telah belajar sumedang digunyur hujan dengan intensitas tinggi selama satu bekan terakhir. Ya, ya khawatir. Itu kalau sawah Bapak sebelah mananya? Ya, belah sini. Oh, terancam? Ya, terancam sini. Ada berapa luar siapa yang Bapak? Ya, sekitar 50 bataan. Sawah Bapak sekarang masih bisa dikara apa? Ya, bisa sebagian gitu. Kalau yang ini nggak mungkin dikerjakan gitu. Kerugian berapa Pak kira-kira Pak? Kerugiannya minimal kalau berbata itu ketika di sini ada puluhan juta Pak? Kitar 20 juta. Dede Suhendar, selaku Kepala Desa Sukajadi, mengatakan warga berharap adanya tindakan cepat dari pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengevakuasi material longsor yang membuat gerusan longsor semakin luas dan mengancam area pemukiman warga. Ini yang mengalami longsor ini sekitar 500 bata atau sekitar 2 hektare, 1 hektare kurang sakit. Itu kronologinya gimana itu Pak? Ini kronologi karena terjadi hujan deras hampir sehari semalam dan ini dikerjakan longsor sekitar jam 11 malam. Jadi tidak terdengar suara yang keras tapi terdengar suara yang ringan gitu kan, suara ringan karena terutup sama hujan deras. Untuk yang terancam diperkirakan ini hampir 2 hektare. Tapi yang lebih dikhawatirkan ini kan ada 100 meter dari sini kan ada pemukiman. Jadi dikhawatirkan ada patahan longsoran yang sampai ke pemukiman. Mancana jangka pendeknya seperti apa? Jangka pendek ini kami dengan warga Cekaro Selatan karena kan ini perbatasan antara desa Sukajari dengan Cekaro Selatan. Kami akan kerjasama untuk mempersihkan longsoran yang menutup sungai yang di bawah itu kan karena airnya itu dipergunakan oleh masyarakat yang ada di bawah. Demikian Iwara Purnama sudah online melaporkan.